Pemirsa Menko PMK, Muhajir Effendi meminta pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten memperketat pemeriksaan calon penumpang. Hal ini disampaikan saat melakukan sidak pasca kepadatan calon penumpang di Terminal 2 beberapa hari yang lalu. Menurut Menko PMK, sejauh ini layanan bandara sudah mulai membaik. Namun demikian, kedepannya pengelola diminta terus berkoordinasi terkait penggunaan surat kesehatan agar diperketat penggunaannya. Sementara pengelola bandara memastikan pihaknya terus melakukan perbaikan mulai dari layanan hingga pemeriksaan calon penumpang, termasuk saat berada di dalam pesawat dengan mengikuti aturan PSBB. Karena itu saya minta untuk diperketat persyaratan-persyaratan. Memang tadi saya berkaitan dengan Pak Yudud, masih ada aturan-aturan yang akan lebih diperketat. Karena ketika kita mengurangi pembatasan sosial, itu akan betul-betul berbahaya tanpa diikuti dengan pengetatan protokol. Karena itu tidak ada istilah pelunggara. Jadi sebetulnya mengurangi pembatasan sosial, tetapi harus diimbangi dengan pengetatan protokol. Kami menerapkan pembatasan untuk penjualan tiket. Jadi yang dibolehkan perasaan PN18 itu adalah 50 persen dari isit kapasitas. Itu sampingnya sudah dijalankan sejak kemarin dan hari ini. Jadi akan selanjutnya begitu.